Intro Materi struktur tumbuhan dan fungsinya Dalam suatu soal ditanyakan Biji terbentuk dari Untuk menjawab soal mari kita simak penjelasan berikut ini Bunga merupakan alat perkembang Membiarkan generatif bagi tumbuhan Pada bunga terdapat organ reproduksi Yaitu benang sari dan putik Benang sari merupakan alat kelamin pada jantan Dan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga Yang salah satu bagiannya mengandung sel telur Bagian putik yang mengandung sel telur Dinamakan bakal biji atau ovulum Yang akhirnya akan menjadi biji atau semen Sementara bagian putik yang didalamnya Terdapat bakal biji tadi Yaitu bakal buahnya Atau ovarium Akan berbuah menjadi buah Putik terdiri dari tiga bagian Yaitu bakal buah atau ovarium Tangkai kepala putik atau stilus Dan kepala putik atau stigma Bakal buah atau ovarium merupakan bagian putik Yang pada umumnya kelihatan membesar Dan terletak pada dasar bunga Dari penjelasan di atas Bakal biji yang telah dibuahi oleh serbuk sari Akan mengalami perkembangan menjadi biji Atau ovul Jawabannya terdapat pada opsi A Terima kasih telah menonton!